Prosesi pelantikan 9 Orang Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu 3 Kabupaten digelar di salah satu hotel kawasan pasar kota Jambi pada kami sore. Pengurus Panwaslu yang dilantik berasal dari Panwaslu Sarulangun, Tebo, dan Panwaslu Kabupaten Muaro Jambi untuk mengsukseskan Pilkada Serentak tahun 2017. Pelantikan berlangsung khidmat dengan prosesi pembacaan ikrar dan naskah pelantikan yang dipimpin langsung Ketua Bawaslu Provinsi Asnawi. Pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan fakta integritas oleh perwakilan Panitia yang dilantik. Selain Bawaslu Provinsi Jambi, turut hadir dalam kesempatan ini perwakilan Bawaslu Republik Indonesia Nelson Simanjutat. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Asnawi meminta seluruh Panitia yang baru saja dilantik. Bekerja keras ikut mengawal serta mengsukseskan terlaksananya pemilihan umum yang bersih. Sebagai pengawas pemilu memikul tanggung jawab yang besar karena harus berlaku adil dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, Nelson Simanjutat menegaskan seluruh Panitia pengawas yang dilantik untuk dapat berlaku tegas dalam penegakan aturan. Ini sudah menanggung sekarang, selain menjadikan tentang acara pidana terhadap pembacaan suatu yang dilantik, juga sudah menanjang untuk membolehkan kemenangan kemampuan yang dilantik untuk menjadi penyakit, 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 penyakit. Acara diakhiri dengan prosesi salam-salaman didahului perwakilan Bawaslu Pusat serta seluruh tamu undangan. Ucapan selamat kepada sembilan orang Panwaslu yang baru mengiringi kesiapannya untuk segera menunaikan tugas dengan baik.